Intro Oke selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 15 Juli 2022 Hari ini Jumat dimana perdagangan terakhir di minggu kedua dari bulan Juli Gimana setelah digoyang-goyang YSK nya Ya jadi hari ini saya akan membahas saham-saham yang terkait dengan bahan baku Yang terutama ada nikel-nikelan ya Antam dan lain-lain Dan sebelum kesana saya mau nge-review YSK kita dulu Baik YSK kita hari ini ditutup di harga 6.651 Dengan perubahan harga minus 0,57% Kalau dilihat dari volume hari ini lebih naik daripada sebelumnya ya lebih besar Padahal hari ini koreksi tapi volumenya lebih besar Baik Ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal minggu Mungkin YSK ini menguji Ya menguji MA200 dan supportnya disini Di 6.653an ya 30 lah 6.630an ini Dan memang sudah beberapa kali di uji gitu kan Dan ya Belum jebol Sampai hari ini Sampai minggu ini belum jebol Ya memang saya sempat bilang Mungkin menguji Kalau MA200 jebol Ya bisa menguji ke 6820an Tapi ternyata Bahkan MA200 pun gak di jebol Gitu Oke Dan akhirnya Dia Membentuk candle seperti ini Sekarang karena ini akhir minggu Coba kita lihat secara weekly Ya secara weekly memang kemarin ada carikan Oke Saya juga ingat betul di minggu lalu Kalau dia hijau mungkin bagus Cuma akan berat Saya sampaikan seperti itu ya Karena Ada Ya ada target penurunan Serta ada news-news Ya ada Apa ya Yang kurang baik lah Beritanya ini Jadi memang belum menggairahkan pasar Bahkan asing rutin jualan terus Ya di bulan ini Eh di minggu ini aja Asing udah jualan 1,59T Gitu Nah ini Hal yang sangat luar biasa Sebenarnya Oh sorry 1,64T 1,64T Jualannya Jadi Masih besar distribusinya ini Nah Gimana untuk Kedepan Ya kedepan Saya kemarin juga udah Sampaikan disini MA60 Ini mungkin akan Lanjut naik Ini secara weekly ya Secara weekly kan dia udah mantul nih Di MA60 udah nguji sekali Nah mungkin minggu depan Akan nguji lagi MA60 nya Entah dengan body Atau dengan rambut Nah yang jelas Kalau untuk Minggu depan Nguji ke area 6,651 terus Atau 6,30an ini terus Kayaknya agak Sulit Ada kemungkinan jebol Kalau terus jualan Si asingnya Oke Nah cuma Kalau kita lihat disini Ini sudah Candle 3 merah Apakah besok bisa hijau tipis Ya belum tahu Jadi intinya Untuk IASG Masih berpotensi turun Ya Potensi turun Dalam artian Yang mungkin Bikin rambut Entah bodinya Dalam weekly juga turun Nah kalau jebol Nah udah Hati-hati Nah cuma mudah-mudahan Kalau jebol pun False break Down gitu ya Jadi besoknya Minggu depannya bisa Naik lagi Nah tapi Kalau dari sentimen Juga belum ada yang bagus Jadi tetap harus hati-hati Oke 6,651 6,630 Ini area-area kuat IASG Ditambah rambut-rambutnya Disinilah Nah 6,570an Itu area-area kuat IASG Oke Seperti itu Jadi IASG di bawah Ini juga Ada target-target Penurunannya Ya Ini Nggak kelihatan gap Tapi kalau kita ubah ke daily Juga ada gap Kalau orang bilang Gap Nggak mungkin ditutup Ya nanti ada saham-saham Yang mau saya tunjukin Gap itu Gimana sih Itu Oke Baik Kita langsung saja Ke saham pertama Ada TINS TINS Hari ini ditutup di harga 1260 Dengan perubahan harga Minus 3,42% Kalau kita lihat dari volume Dia hari ini Sudah lebih besar Daripada sebelumnya Tetapi masih Di bawah volume 20 Kalau hari ini Bandar lokalnya Malah belum kebaca ya Untuk TINS Cuma 2 hari kemarin Sudah distribusi Asing pun Belum kebaca hari ini Tetapi juga kemarin Distribusi Sekarang kita lihat Dari bandar detektor Dia hari ini Di big distribusi Yang jualan CS AKCP Yang beli GRPDNI Ini CS AK Jualan Kencang Yang nampung Kecil-kecil Oke Sekarang kita balik Ke teknikal Secara teknikal TINS Hari ini Ada sedikit Pantulan Di area 1260 Dimana ini adalah Area sebelumnya Juga Mantulin TINS Sempat drop Dari harga yang kurang Lebih sama Terus drop Sampai sini Terus dia mantul Tapi yang membedakan Adalah Saat mantul Di sini Ini ada Uptrend Linenya Yang bantu Mantulin Ini Uptrendenya Oke Jadi dari support Saya tarik Dari resistance Saya tarik Untuk ke support Sebelumnya Ya Di sini juga Membal Dan ternyata Hari ini jebol Apakah akan False Breakdown Nah ini Butuh konfirmasi Gitu kan Berhubung ini Sudah akhir minggu Jadi memang Butuh konfirmasi Kedepannya Tapi Kalau ini jebol Ya Sangat mungkin TINS Menguji 1190 Atau 1200 Ini adalah target Dari penurunan Dari Double top Nya TINS Atau KREP Nya TINS Bentuk KREP Nya Gitu Oke Jadi yang Dulu Masih Bilang Agak sulit Nih Kayaknya Minusnya Jauh Kok Nggak mungkin Ya ini Sudah mau Tercapai Bahkan Dari Perkiraan Saya Yang 26% Sampai Hari ini Sudah Tercapai Berapa Persen 21 19% Atau Sekitar 22% Kurang 4% Lagi Dari Target Menurunan Nah Apakah Kalau Habis itu Pantulan Apakah Itu Bisa Close Atau Nggak Ya Kita Lihat Nanti Tergantung Apa Candle Yang Dibentuk Atau Patternnya Seperti Apa Ya Nanti Mudah Mudah Ada Dan Jelas Ini Dikit Lagi Dia Nyentuh Target Menurunan Gitu Kalau Kita Lihat Secara Weekly Ya Ini Sudah Merah Merah Terus Dan Disini Belum Muncul Candle Pembalikan Arah Jadi Masih Ada Potensi Untuk Besok Nyentuh Yang Dimana Secara Weekly Teens Akan Menguji MA200 Kalau Kalau Dia Ke Area 1190 Oke Jadi Sangat Masih Sangat Mungkin Untuk Menyentuh Area Sini Tins Kalau Sudah Itu Gimana Apa Bisa Bisa Buy Atau Gimana Ya Dilihat Kalau Distribusi Masih Besar Yang Buah Kan Mungkin Bisa Jebol Bahkan Mungkin Bisa Jebol Nah Cuma Mudah Mudahan Ini MA200 Terjaga Di Area 1200 Ini Candle Weekly Jadi Silahkan Dilihat Di Jumat Minggu Depan Oke Seperti Itu Selanjutnya Ada Inco Inco Hari Ditutup Di Harga 4770 Dengan Perubahan Harga Minus 6,01% Kalau Kita Lihat Dari Volume Hari Ini Spike Mendekati Volume 20 Ini Lokal Belum Ada Asing Juga Belum Ada Cuma Asing Kemarin 22 Hari Akumulasi Secara Bandar Detektor Dia Normal Distribusi Yang Jualan BBDX AK Yang Beli Ada ZP BKCS Nah Ini BBDX Ini Jualan Cukup Deras Yang Nampungnya Mirip Tapi Masih Tipis Oke Kalau Kita Sekarang Ke Teknikal Secara Teknikal Selamat Target Penurunan Inco Sudah Tercapai Ya Ini Target Penurunan Inco Bener Sudah Tercapai Jadi Yang Bila Nggak Mungkin Minus 30% Ini Buktinya Target Penurunan Itu Valid Makanya Saya Selalu Sampaikan Tanpa Perbedaan Saham Apapun Kalau Ada Terlihat Target Penurunan Harus Hati-hati Gitu Oke Saat Target Penurunan Ini Tercapai Harus Hati-hati Nah Apakah Dengan Target Penurunan Ini Kalau Tercapai Akan Ada Rebound Atau Reversal Kalau Reversal Mungkin Dengan Pasar Sekarang Akan Sulit Ya Tapi Kalau Dengan Adanya Rebound Sementara Mungkin Akan Terjadi Mungkin Tinggal Dilihat Besok Ya Karena Disini Juga Masih Big Distribusi Cuma Memang Yang Beli Cukup Besar ZPBKCS Belinya Mirip Mirip Semua Jadi Mungkin Akan Akan Rebound Sementara Ya Ini Apa Garis Orange Ini Kemungkinan Kemarin Karena Saya Gambar Ini Ada Pantulan Mungkin Akan Muji MA200 Ternyata Tidak Sampai Besoknya Langsung Turun Jadi Langsung Gini Mungkin Nah Kalau Seperti Gini Gimana Ya Mungkin Mantul Terbatas Terus Muji Sini Baru Mantul Lagi Naik Nah Ini Mungkin Gambaran Terdekatnya Seperti Itu Ya Bapak Ibu Untuk Inco Jadi Jangan Buru Buru Ya Ini Sudah Terpantul Ya Coba Beli Di area 4600 Ini Area Support Inco Gitu Tunggu Aja Kurang 100 Lagi Jadi Mesti Sabar Nah Secara Weekly Pun Ini Masih Merah Terus Belum Ada Candle Hijau Satupun Kemarin Di Bawah Dia Sudah Sempet Uji Kalau Seperti Ini Saya Selalu Bilang Pastikan 2-3 Candle Konfirmasi Bahkan Candle Pertamanya Sudah Merah Jadi Kemungkinan Minggu Depan Masih Merah Untuk Inco Walaupun Tadoji Atau Hammer Bisa Aja Hammer Kebalik Ini Bisa Aja Oke Nah Disini Volume MA200 Ya Masih Disini Masih Di bawah Masih Agak Jauh Beda Dengan Tins Jadi Masih Ada Kemungkinan Untuk Menguji Ini Lanjut Selanjutnya Ada Antam Antam Hari ini Ditutup Di harga 1540 Dengan Perubahan Harga Minus 6,67% Kalau Dilihat Dari Volume Hari ini Dia Bahkan Lebih tinggi Daripada Sebelum Sebelum Dan Sudah Melewati Volume 2020 Kalau Dilihat Ini Belum Keluar Cuma Antam Ini Rajin Sekali Di Distribusi Oleh Bandar Lokal Begitu Juga Dengan Bandar Asing Masih Sangat Rutin Di Distribusi Kalau Kita Lihat Bandar Detektor Dia Valid Tipik Distribusi Yang Jualan ZP KZU Yang Beli BK AK YP ZP Disini Udah 101 Miliar Jualannya Ya 110 Sorry 110 Miliar Kurang Lebih Yang Nampung Ini Kecil Jadi Pantas Saja Dia Bikin Gap Juga Kebawah Oke Ini Ya Gimana Bapak Ibu Valid Ya Analisa Saya Penurunan Antam 2 Target Terpenuhi Kurang 1 Yang Di 800 Apakah Terpenuhi Kalau Ini Saya Berharap Tidak Karena Ini Jauh Sekali Oke Kecuali IISG Kita Bisa Nyentuh 6100 Sini Saya Sudah Memberikan Sinyal Ya Untuk Antam Kemungkinan Kau Jebul Ke Area Sini Dan Saya Dihujat Tidak Mungkin Tidak Bapak Antam Secara Weekly Kita Lihat Masih Merah Belum Ada Membentuk Candle Pembalikan Arah Sama Sekali Dan Di Sini MA200 Sudah Menengkat Akan Mungkin Diuji Pakai Rambut Oke Baru Nanti Dia Membentuk Candle Pembalikan Arah Antah Hammer Antah Doji Ya Kan Nah Seperti Itu Tapi Kalau Masih Merah Full Nah Ini Masih Jelek Bahaya Gitu Oke Jadi Untuk Inko Antam Tins Tunggu Minggu Depan Seperti Apa Oke Dimana Minggu Depan Itu Adalah Minggu Ketiga Dari Juli Minggu Kempat Baru Kelihatan Di Akhir Bulan Juli Berarti Seperti Itu Oke Untuk Antam Selanjutnya Ada NHL NHL Ditutup Di Harga 83 Dan Berubah Harga Minus 1,9 Persen Kalau Kita Lihat Dari Volume Hari Ini Cukup Tinggi Ya Bukan Lebih Cukup Tinggi Tapi Lebih Tinggi Daripada Sebelumnya Tapi Lebih Jauh Dari Volume 20 Ini Juga Belum Muncul Semuanya Sekarang Kita Ke Bandar Detektor Dia Netral Yang Beli Ada XC AK EP KK Yang Jualan YJ SQ DR YP Nah Ini XC Yang Beli Detail Yang Jualannya Ini Mungkin Bener Bener Tipis Ya Jadi Secara Teknik NICL Ini Target Penurunannya Masih Di Masih Jauh Dari Pattern Dia Apakah Kuat Di Atas MA200 Kita Lihat Minggu Depan Akan Diuci Untuk NICL Oke Jadi Sementara Jaga Cash Yang Masih NICL Kalau Nggak Mau Cut Loss Harus Siap Untuk Average Down Di Area 2 Ini 70 Dan 64 Jadi Kalaupun Ini NICL Nggak Nggak Nyangpe Ya Bagus Target Cuma Kalau Dilihat Bentukannya Ini Sudah Mengindikasikan Hati-hati Dirkat Bounds Disini Sudah Doji Yang Dimana Harapannya Dia Ada Pendle Pembalikan Arah Tapi Kalau Ini Bentuk Doji Lanjut Merah Berarti Dia Belum Valid Dan Ini Kondisinya Ini Masih Di Pertengahan Candle Walaupun Dari Atas Sudah Turun Tapi Ini Masih Di Pertengahan Belum Di Bawah Sekali Oke Jadi Harus Hati-hati Untuk NHL Dan Bersiap Kalau Nggak Mau Cut Loss Harus Average Down Di Bawah Biar Apa Biar Nggak Rugi Saat Ini Naik Nanti Gitu Oke Untuk NHL Seperti Itu Lanjut Selanjutnya Ada Harum Harum Ditutup Di Harga 1.385 Dari Volume Ya Segini Segini Aja Volume Harum Tapi Masih Di Bawah Volume 20 Ya Ini Juga Belum Keluar Asing Lokalnya Sekarang Kita Ke Bandar Detektor Aja Ternyata Dia Hanya Di Normal Distribusi Ya Harusnya Kalau Sudah Kayak Gini Tapi Normal Distribusi Berarti Sudah Mulai Yang Akum Yang Dimana Kalau Yang Jualan Disini CCZ PMG Yang Beli Ada KI Turun Ya Sukanya Bikin Turun Ya Udah Disini Nah Lagi Lagi Harum Ini Hampir Menutup Gap Ya Tipis Sedikit Lagi Menutup Gap Apakah Tertutup Ya Mending Tertutup Sekalian Tapi Bapak Ibu Yang Perlu Diperhatikan Adalah Dia Gagal Naik Ke Atas Support 1470 Ini Gagal Yang Dimana Kemarin Saya Sempat Bilang Pastikan Loh 23 Candlenya Positif Kuat Nggak Kalau Naik Di Atas Ungu Ini Berarti Bagus Tapi Kalau Jebol Lagi Ternyata Ya Berarti Jelek Dan Dia Jebol Bahkan Hari Ini Full Body Merahnya Jadi Gimana Ya Kalau Menurut Saya Ini Masih Berpotensi Untuk Lanjut Turun Dimana Berusaha Untuk Gap Di Area 1300 Ini Kalau Ini Jebol Nggak Ada Pantulan Berarti Nguji Ke 1200 Dimana Ini Adalah Bapak Ibu Ada Yang Analisa Ini Ya Pasti Juga Saya Orang Nonton Pasti Sudah Ah Nggak Mungkin Nggak Mungkin Nggak Mungkin Ini 27% Dia Sampai Naik Sampai Sini Ya Hari Ini Sudah 51% Sampai Bawah 57% Sampai Target Di 1200 Ya Jadi Sudah Sangat Tinggi Nah Orang Juga Pasti Sudah Nggak Mungkin Nggak Mungkin Gitu Kan Kalau Kemarin Saya Analisa Turun Terus Dia Mantul Saya Dihujat Analisanya Nggak Valid Tapi Begitu Turun Kayak Gini Nanti Nanya Pak Ini Dimana Ya Gimana Pak Untuk Ini Gitu Oke Ya Jadi Saya Ini Hati-hati Masih Belum Aman Masih Belum Aman Masih Ada Dua Target Yang Harus Dicapai Gap Dan 1200 Mudah Mudahan Tercapai Kenapa Biar Nanti Mantulnya Jelas Dan YSG Kita Ini Kan Masih Rawan Masih Potensi Drop Dimana Harum Ini Salah Satu Yang Terpengaruh Sama YSG Ya Lanjut Selanjutnya Ada MDKA MDKA Ditutup Di harga 3350 Dengan Perubahan Harga Minus 6,16 Persen Kalau Dilihat Dari Volumenya Dia Drop MA20 Tapi Volumenya Masih Jejah Sekali Kalau Dari Bandar Detektor Dia Netral Jadi Setelah Penualan Ini Ternyata Netral Yang Jualan Ada YU CSDX Yang Beli ada AK BKKI Ini Pertanda Apa Pertanda Bagus Ya Karena Apa Ini Yang Akumulasi Secara Enggak Langsung Lebih Besar Secara Enggak Langsung Ada Yang Akum Besar AK Nah Sekarang Kita Lihat Aja Coba Dari Tanggal 28 Juni 28 Juni Sampai Hari Ini Nah Ini AK Baru Beli Disini Ternyata Masih Di Bawah Sisanya Itu Masih Yang Beli Banyak PD BK Bandar Cuma BK Gak Tau PD Ini Retail Atau Eksitusi Yang Jelas Yang Distribusi Ini Semuanya Bandar Gitu Oke MDKA Sendiri Ini Karena Udah Jebol Disini Ya Kemarin Disini Sempat Membuat Doji Ini Ada Game Saya Garisin Dulu Oke Disini Sempat Membuat Doji Pas Di Area Support Ya Sebenarnya Kemarin Saya Membuat Video MDKA Cuma Ya Lihat Besok Gitu Ternyata Ya Jebol Nah Kalau Jebol Berarti Potensi Bisa Nguji Ke 3000 Ini Area Area 3150 Sampai Area 3000 Memang Cukup Besar Karena Ya Kalau Ini Target Penurunan Di 3150 Ini Cuma Disini Belum Ada Tanda-tanda Pantulan Yang Mending Area Sampai Support 3000 Angka Psikologis Apa Akan Tercapai Ya Kita Lihat Lagi Nanti Follow The Trend Kalau Dilihat Dari Weekly Nya Nih Masih Panjang Oke Masih Panjang Belum Ada Tanda-tanda Pembalikan Arah Jadi Masih Potensi Untuk Ngehit Sini Dulu Entah Minggu Depan Atau Dua Minggu Lagi Gitu Ya Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Rata-rata Yang Saya Bahas Disini Masih Berpotensi Turun Tapi Kalau Ada Pantulan Sekali Lagi Oke Jangan Terlalu Senang Jangan Terlalu Senang Kenapa Ingat ISG Kita Belum Stabil Jadi Tetap Puas Pada Tetap Pas Pada Hati-hati Jaga Cash Kalau Memang Sepert Beli Ada Pantulan Hijau Jual Gitu Aja Dulu Oke Jadi Terserah Mau Jual Mau Beli Mau Bilang Analisa Saya Gimana Segala Macem Itu Urusan Bapak Ibu Yang Jelas Saya Disini Hanya Berniat Baik Membantu Menganalisa Seperti Itu Oke Selanjutnya Ada SMGR SMGR Ditutup Di harga 6,375 Dan Perubahan Harga Minus 2,3% Kalau Dilihat Dari Volume Dia Tipis Masih Di bawah Volume 20 Dan Kalau Dari Bandar Detektor Dia Masih Di Big Distribusi Yang Jualan AKKZPD Yang Beli ZPK AI YPGR Ya Kalau Dilihat Ini Berarti AK Cut Loss Di SMGR Untuk Beli Di MDKA Ya Ini Kan Tadi Masih Dari Bulan Tanggal Sekian Kan Gitu Oke SMGR Ini Masih Big Distribusi Kemarin Cuma Satu Target Yang Hit Yang Target Duanya Ternyata Dia Gagal Ya Kalau Mau Dibilang Ini Double Top Atau Enggak Dia Agak Miring Sih Ya Mungkin Juga Ini Ya Nah Seperti Ini Oke Ini 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 Sudah Gagal Kalau Saya Bilang Gagal Mungkin Nanti Hit Cuma Butuh Waktu Lama Oke Sekarang Kita Coba Lihat Analisa Ini Sementara Ini Ada Target Penurunan Disini Satu Saya Copy Disini Nah Ini Sampai Ke Support Selanjutnya Di 5950 Di Pantulan Di Bawah Kalau Ini Jebol Kalau Ngikutin Yang Ini Ini Sampai Naiknya Ini Saya Kasih Warna Ungu Saya Geser Nah Dia Potensi Sampai Ke 5720 Kalau Dilihat Dari Weekly Saya Gambarkan Nah Ini Area Pantulannya SMGR Waktu COVID Apakah Akan Nyentuh Sini Terus Bikin Rambut Terus Membal Ya Kita Lihat Aja Mungkin Bisa Seperti Itu Bentukannya Karena Kalau Kelihatannya Bentukan Kita Di Bawah Bawah Kayak Gini Oke Bawah Bawah Area Kayak Gini Ntar Tiba Tiba Kita Crash Satu Hari Atau Dua Hari Crash Yang Dimana Sahab Anjlok Semua Baru Nanti Naik Lagi Bikin Rambut Rambut Seperti Ini Gitu Oke Jadi Manfaatkan Nanti Saat Crash Di Area Support Ini Manfaatkan Untuk Buy on Weakness Buy on Relay Weakness Beli Di Waktu Waktu Sangat Lemah Begitu Kan Untuk Hasil Yang Lebih Maksimal Seperti Itu Untuk SMGR Jadi Masih Berpotensi Untuk Turun Ini Masih Di Back Distribusi Kemarin Udah Doji Dan Bentuk Candle Hijau Ternyata Ini Masih Merah Ya Potensi Nguji Kesupportnya Di 6250 Nguji Kesini 6250 Untuk SMGR Oke Selanjutnya Ada SMBR SMBR Ditutup Di Harga 458 Dan Perubahan Harga Minus 0,87% Kalau kita Lihat dari volume Dia hari ini cukup Tinggi Dengan hampir Menyentuh Volume 20 nya Kalau dari Bandar Detektor Dia Di small Distribusi Hari ini Yang jualan Ada DX DRPD Yang beli Ada YP EPMG Oke Dari Teknikal Kita lihat Teknikal Dulu Secara Teknikal Ini Dia Mulai Jebol Dari area Yang saya Gambarkan Ini Sudah Jebol Area Yang saya Gambarkan Ada Di 460 Dan Di Hari ini Jebol 2 Poin Sempat Lebih Rendah Sampai 456 Nah Ini Kalau Dia Lanjut Ini Jebol Potensi Ke 4 4 gitu 444 Untuk SMBR Apakah Tercapai Ya Belum Tahu Yang Jelas Harus Tetap Jaga Cash Ini Kalau Kondisi Sekarang Ya Bapak Ibu Saya Yakin Hampir 90% Yang Nonton Ini Punya SMBR Pasti Rugi Oke 90% Saya Yakin Kenapa Yang Rugi Itu Yang Udah Megang Tahunan Berapa 10 Tahun Lalu Nih Yang Disini Yang Beli Di Covid Masih Megang Itu Mungkin Masih Untung Sekarang Cuma Siapa Yang Tp Saat Kemarin Di Harga Berapa 1300 Ini Gitu Jadi Udah Naik Sekian 100% Nah Makanya Saya Bilang 90% Kondisi Yang Megang SMBR Pasti Rugi Nah Ini 444 Pertumpuan Terakhir Kalau Ini Jempol Wah Udah Dalam Lagi Gitu Bisa Sampai Kesini Ya Sinilah 424 Gitu Oke Sini Nah Seperti ini Jadi SMBR Seperti itu Kalau Dia bisa Candle Hijau Masuk Lagi Mungkin Dia lanjutin Sideways Disini Gitu Oke Baik Seperti itu Ya Bapak Ibu Untuk SMBR Ya Semoga Bisa Dijadikan Acuan Apapun Analisa Saya Senang Atau Tidak Senang Silahkan Pilihannya Bapak Ibu Untuk Dijadikan Penilaian Atau Dijadikan Acuan Yaitu Penilaian Bapak Ibu Yang Intinya Saya Disini Hanya Bermaksud Baik Bukan Tembar Fear Kalau Dulu Memang Saya Dibilang Tembar Fear Dari Analisa Pattern Yang Saya Gambar Ya Tidak Apa Gitu Karena Itu Bukan Tujuannya Saya Jadi Karena Saya Dituduh Bukan Yang Tujuan Saya Yang Saya Tidak Masalah Seperti Itu Oke Bapak Ibu Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Mungkin Agak Panjang Semoga Bermanfaat Ya Bapak Ibu Untuk Videonya Sahab Sehat Selalu Terima